Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Hai kawan-kawan catur mania Kembali lagi di channel kami Di channel legenda catur dunia Channel yang membagikan video-video partai catur klasik Oleh para legenda catur dunia tempoh dahulu Di video kali ini saya akan berikan partai klasik Dari era pertengahan abad ke-19 Oleh Wilhelm Stenet Sang juara dunia pertama Melawan Augustus Mongradian Master catur dari Inggris Di partai ini kawan kita bisa belajar dari Stenet bagaimana cara membongkar pertahanan Doppel Viagento Di pembukaan pion E4 Oleh putih Kita langsung saja kawan Lanjutkan ke permainan Stenet bermain dengan putih Mengawali dengan pion E4 Dibalas pion G6 Lanjut Stenet pion D4 Gajah G7 Pion C3 Lanjut Stenet Coba kita mundur ke langkah sebelumnya kawan Dalam posis seperti ini Langkah-langkah populer yang bisa dilanjutkan oleh putih Ialah Buda F3 Atau Buda G3 Ataupun putih juga bisa melanjutkan dengan pion C4 Untuk Menguasai atau Mengontrol peta pusat Oleh tiga pion Yang sejajar Kita kembali ke permainan aslinya Stenet bermain dengan pion C3 Memperkuat pion D4 Pion B6 oleh hitam Gajah E3 Gajah B7 Mengancam pion E4 Kuda D2 Melindungi pion E4 Pion D6 Stenet Melanjutkan Mengembangkan kudanya Ke F3 Dilanjutkan oleh Hitam Pion E5 Sebuah langkah yang Agresif dan provokatif Dari hitam Yaitu Pion E5 Menantang pion D4 Patut Patut dipertimbangkan Dalam langkah Ke 6 ini Oleh hitam Sebaiknya melangkahkan Kuda D7 Mungkin putih akan menjawab dengan Pion H3 Hitam bisa melanjutkan Mengembangkan kuda Ke F6 Mengancam pion E4 Putih menjawab dengan Gajah Ke D3 Melindungi pion Selanjutnya Hitam bisa Kukade sayap pendek Namun Di posisi seperti ini Mongredian lebih memilih Langkah yang cukup agresifnya Dengan Pion E5 Stenit pukul pion Dengan pion Dilanjutkan hitam Pion pukul pion Stenit Melanjutkan Mengembangkan Gajahnya Ke C4 Mengincar pion Di F7 Kuda E7 Lagi-lagi Mongredian Melangkahkan Perwiranya Yang Kali ini juga Alangkah Baiknya Bagi hitam Mempertimbangkan Mengembangkan Menteri Ke D7 Kemungkinan besar Putih menjawab Dengan rokade Hitam bisa Melanjutkan Dengan Kudanya Ke C6 Tapi Setelah Stenit Melangkahkan Gajahnya Ke C4 Mongredian Menjawab Dengan Kuda E7 Menteri Ke E2 Oleh Stenit Coba kita Analisa Langkah Stenit Kali ini Mengapa Stenit Melangkahkan Menterinya Ke E2 Kemungkinan Stenit Menghindari Berhadapan Langsung Dilacur Yang sama Dengan Menteri Putih Yaitu Ketika Kuda Putih Mungkin akan Pindah Petak Mungkin Pindah Ke B3 Menteri Putih Dan Menteri Hitam Saling Berhadapan Kemungkinan Hitam Akan Kukul Menteri Putih Dan Berjadi Pertukaran Menteri Oleh Karena Itu Stenit Melangkahkan Menterinya Ke E2 Kemudian Stenit Melangkahkan Menterinya Ke E2 Selain Untuk Mempake Up Raja Yang ada Di Petak C4 Stenit Kemungkinan Mempersiapkan Raja Untuk Rokade Panjang Walau Di Sisi Raja Raja Bisa Rokade Pendek Karena Melihat Pertahanan Hitam Membentuk Formasi Doppel Viacento Kemungkinan Hitam Akan Rokade Pendek Oleh Karena Itu Stenit Mempersiapkan Raja Untuk Rokade Panjang Dan Bersiap Untuk Mendorong Para Bion Untuk Maju Membongkar Viacento Hitam Oke Kita Lanjut Ke Langkah Berikutnya Oleh Mogredian Melanjutkan Dengan Rokade Sayap Raja Dan Seperti Yang Diperkirakan Oleh Stenit Hitam Rokade Pendek Selanjutnya Stenit Melangkahkan Pion H4 Mendorong Pion Untuk Segera Membuka Lajur H Membongkar Pertahanan Hitam Di Sayap Raja Kuda D7 Stenit Terus Mendorong Pion H5 Kuda F6 Pion Pukul Pion Hitam Lanjutkan Dengan Kuda Pukul Pion Apabila Hitam Pukul Pion 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 H Maka Pertahanan Atau Lajur H Sudah Terbuka Terbuka Bagi Putih Tentu Ini Merupakan Kerugian Bagi Hitam Mempermudah Jalur Penyerangan Untuk Putih Selanjutnya Putih Juga Melanjutkan Dengan Kuda Pukul Pion E5 Oleh Karena Itu Mongredian Memutuskan Untuk Kuda Pukul Pion Stenit Rokade Panjang Kita Melanjutkan Dengan Pion C5 Putih Kuda G5 Mengancam Pion H7 Dalam Posisi Yang Sudah Ditekan Oleh Pemain Putih Seperti Ini Kawan Mongredian Mencoba Mengembangkan Permainan Di Sayap Menteri Meninggalkan Pertahanan Di Pion A6 Yang Kemungkinan Dia akan Mencoba Mendorong Pion Pion B5 Untuk Mengancam Gajah Putih Waktu Dipertimbangkan Kawan Dalam Posisi Yang Seperti Ini Hitam Bermain Dengan Pion H6 Untuk Mengancam Kuda Putih Tapi Mongredian Memutuskan Untuk Memainkan Pion Di A6 Stenit Melanjutkan Kuda Pukul Pion H7 Kuda Pukul Kuda Stenit Mengorbankan Beteng Dengan Pukul Kuda Kembali Raja Pukul Beteng Menteri Gehal Nimas Skak Skak Raja Ke H8 Tenit Menggeser Betengnya Ke H1 Bersiap Untuk Ancaman Skak Mat Di Petak H7 Beteng Bergeser Ke H8 Memberi Ruang Bagi Rajanya Jika Ada Ancaman Skak Di Petak H7 Menteri Pukul Kuda G6 Yang Tidak Bisa Pukul Menteri Karena Dipin Oleh Gajah Putih C4 Menteri Hitam F6 Mencoba Mengajak Bertukar Menteri Tapi Ajakan Itu Ditolak Dengan Gajah Pukul Pion F7 Skak Lagi Lagi Stenit Mengorbankan Perwiranya Menteri Pukul Gajah Dan Sekali Lagi Stenit Mengorbankan Beteng Skak Di H8 Raja Pukul Beteng Dan Menteri Hitam Pun Jatuh Oleh Menteri Putih Di Langkah Ini Kawan Momredian Menyerah Itulah Kawan Kawan Salah Satu Cara Stenit Membongkar Pertahanan Double Via Via Cento Hitam Di Game Kali Ini Bagaimana Kawan Apakah Cara Stenit Kali Ini Bisa Kita Aplikasikan Saat Kita Bermain Jatur Nantinya Semua Tergantung Kondisi Kawan Kawan Ya Kita Lihat Kondisi Posisi Dan Strategi Lawan Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Kali Ini Sampai Bertemu Di Video Video Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Untuk Membantu Channel Ini Lebih Berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai